Halo Sobat Korean Hits, di video ini Mimin akan menceritakan sejarah dari Ratu Sunwon atau ibu Suri Agung yang diperankan oleh Bae Jung-ok dalam drama Korea Mr. Queen. Ratu Sunwon merupakan keluarga dari Andong Kim. Ia adalah putri dari pasangan Kim Jo-sun dengan Nyonya Chongyang dari klan Chong Songshim. Ratu Sunwon lahir pada tanggal 8 Juni 1789. Pada tahun 1802, ia menikah dengan Raja Sunjo, putra dari Raja Jongjo. Ratu Sunwon memiliki 5 orang anak. Putra sulungnya yang bernama Yi-yong menjadi putra mahkota dan bergelar Putra Mahkota Hom-yong. Namun, putranya tidak pernah menjadi raja karena pada masa keempat setelah diangkat menjadi wali raja, putra mahkota Hom-yong meninggal yang kemudian disusul dengan wafatnya Raja Sunjo atau suami dari Ratu Sunwon pada tahun 1834. Sepeninggal Raja Sunjo, tahta diwariskan kepada Yi-yong yang merupakan putra dari Pangeran Hom-yong sekaligus cucu dari Ratu Sunwon dengan Raja Sunjo. Yi-yong naik tahta dan bergelar Raja Hon-yong. Namun, saat itu usia Yi-yong belum cukup untuk memimpin kerajaan. Sehingga Ratu Sunwon yang kemudian bergelar Ibu Suri Myong-yong bertindak sebagai wali raja. Ratu Sunwon bersama Andong-kim menjadi penguasa yang sebenarnya. Demi memperkuat pengaruh Andong-kim, Ratu Sunwon menikahkan cucunya dengan putri dari keluarganya, yaitu Permai Suri Hyo-yong. Namun, Permai Suri Hyo-yong meninggal dan digantikan oleh Permai Suri Hyo-yong dari klan Nam-yong-hong. Setelah menjadi wali Raja Hon-yong, rupanya Ratu Sunwon semakin ingin berkuasa. Ia menolak menyerahkan pemerintahan meskipun Raja Hon-yong telah mencapai usia dewasa. Raja Hon-yong kemudian meninggal setelah 15 tahun berkuasa tanpa meninggalkan pewaris tahta. Di bawah pengaruh Andong-kim, Ratu Sunwon memilih Hyo-yong sebagai pewaris tahta. Hyo-yong merupakan cicit dari Pangeran Sado. Ratu Sunwon kemudian mengangkat Hyo-yong sebagai putranya, sebagaimana tradisi pada saat itu. Sehingga secara resmi, Hyo-yong merupakan putra Ratu Sunwon dengan mendiang Raja Sunjo. Hyo-yong kemudian naik tahta pada tahun 1849, yang kemudian dikenal sebagai Raja Chow-jong. Ibu Suri-yong kembali menjadi wali Raja untuk Raja Chow-jong. Setelah pengangkatan Raja Chow-jong, Ratu Sunwon bersama klan Andong-kim semakin leluasa untuk mengendalikan pemerintahan. Karena Raja Chow-jong hanyalah Raja Boneka bagi mereka. Untuk semakin mendominasi dan memanipulasi pemerintahan, Ratu Sunwon menikahkan Raja Chow-jong dengan Kim Chow-rin yang berasal dari keluarga Andong-kim. Ibu Suri-myong-gyong atau Ratu Sunwon meninggal pada 21 September 1857. Ia meninggal di Istana Changdok. Selama hidupnya, ia telah menjadi wali Raja untuk dua Raja Joseon, yaitu Raja Honjong dan Raja Chow-jong. Nah, itu dia sejarah singkat dari Ratu Sunwon atau Ibu Suri-myong-gyong. Sekian video dari Mimin, semoga kalian suka dengan video ini. See you di next video. Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa.